Apabila ada wauh atau iya di dalam satu kalimat dan jatuh sesudah harokat fadha, maka harus diganti dengan alif. Jadi apabila ada wauh atau iya dalam satu kalimat dan berharokat jatuh. Sesudah setelah harokat fadha, maka harus diganti dengan alif. Contoh seperti sona, sona, ba-ah. Asalnya adalah sohwanah ba-ya-ah. Jadi apabila ada wauh atau iya berharokat hidup, jatuh sesudahnya harokat fadha, maka wauh atau iya ini harus diganti dengan alif. Ganti dengan alif menjadi sona ba-ah. Dan apabila ada wauh atau iya bertempat di Ain Fi'il. Dan apabila ada wauh atau iya bertempat di Ain Fi'il. Serta berharokat. Sementara huruf sebelumnya. Berupa huruf sohi yang mati. Maka wauh atau iya harokatnya harus dibindah. Ke huruf sohi yang sebelumnya. Contohnya seperti yakumu, yakumu. Ini asalnya yakwumu. Tadi wauh. Wauh ini yakwumu. Wauh ini berharokat. Bertepadat di Ain Fi'il. Berharokat hidup. Sementara huruf yang sebelumnya wauh yaitu kof ini sukun mati. Maka harokatnya wauh ini harus dibindah pada huruf sebelumnya. Yang sohi karena kof ini huruf sohi. Harokatnya wauh ini harus dibindah ke huruf kof. Menjadi yakumu. Bila ada wauh atau iya menempati Ain Fi'ilnya isim fa'il. Dan menempati akhir kalimat dalam masdar. Serta jatuh sesudahnya alif. Alif tambahan. Maka harus diganti dengan hamzah. Jadi apabila ada wauh atau iya menempati Ain Fi'ilnya isim fa'il. Dan akhirnya masdar. Serta jatuh setelah alif tambahan. Maka harus diganti dengan hamzah. Contohnya seperti soinun. Dalam masdar. Masdar atau Iyabd.' Asalnya adalah so Winun. Maksibernya Kisa'n. Apabila ada wauh atau iya ini. Monster yang saya ingin mengengerti Nosfer. fail dan akhir kalimatnya masdar jatuh sesudah alif tambahan maka ini harus diganti dengan menjadi so inun kisah un